Intro Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominvodios Room Pemirsa Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional High Level Forum All Multi Stakeholder Partnership atau HLFMSP Dan Indonesia Afrika Forum yang digelar secara bersamaan di Bali pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 Dari forum ini, semua pemangku kepentingan di seluruh dunia akan melakukan diskusi Dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga mengajak dunia untuk mencarikan solusi Untuk menghadapi tantangan global yang semakin hari semakin kompleks Namun demikian pemirsa mewabahnya M-Pox atau Monkey Pox atau Cacar Monyet Di berbagai negara mengharuskan Indonesia untuk waspada dan melakukan berbagai langkah pencegahan penyebarannya Dan untuk membahasnya lebih jauh pemirsa bagaimana dari Indonesia Dalam melakukan mitigasi penyebaran dan pencegahan M-Pox saat pelaksanaan HLFMSP dan Indonesia Afrika Forum yang kedua tahun 2024 ini Kita akan berdiskusi bersama dengan Kabiro Humas dan Layanan Publik Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi Assalamualaikum selamat malam Bu Nadia Selamat malam Mbak Muna, salam sehat Salam sehat Ibu sebelum kita membahas saat ini seperti apa hal yang dilakukan atau langkah pengamanan pada saat pelaksanaan dari HLFMSP dan Indonesia Afrika Forum kedua tahun 2024 dari M-Pox ini Sejauh ini informasi terbaru berapa kasus M-Pox yang sudah terkonfirmasi di Indonesia Bu Nadia dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Iya, jadi kita tahu apa yang memicu bahwa M-Pox ini kembali disampaikan sebagai kedaruratatan kesehatan global itu adalah karena adanya peningkatan kasus di kawasan Afrika ya Yang kemudian M-Pox ini menyerang anak-anak dan terjadi peningkatan dari angka kematian ya Jadi case fatality rate-nya itu sampai dengan antara 5-10% Ini tanggal 14 Agustus yang lalu WHO meningkatkan status M-Pox ini kembali menjadi health emergency international concern Jadi penyakit yang menjadi perhatian internasional Nah di Indonesia sendiri kita tahu bahwa kasus pertama itu ditemukan di tahun 2022 Dan pada waktu itu hanya satu kasus dan merupakan kasus import Di tahun 2023 kita menemukan 73 kasus ya Dan sudah tentunya ini bukan hanya kasus import tapi juga sudah kasus lokal Dan selama 2024 ini kita menemukan 14 kasus yang terkonfirmasi positif Saat ini ada sekitar 15 kasus suspek M-Pox Tapi 10 itu sudah keluar hasil laboratoriumnya dan dinyatakan negatif Kita masih menunggu 5 lagi apakah ini kasus M-Pox atau bukan Karena masih dalam pemeriksaan laboratorium Nah tentunya kalau kita lihat baik di global maupun di Indonesia sendiri Melihat jumlah kasus dan jumlah kematiannya Karena di Indonesia itu tidak ada kematian sampai saat ini Kalau global itu ada sekitar 203 kematian Terus 35 kematian Nah kalau kita melihat bahwa ini berbeda dengan COVID-19 ya Yang angka kasus dan kematiannya itu sangat tinggi Sehingga walaupun terjadi peningkatan status daripada M-Pox menjadi perhatian kesehatan global Kita di Indonesia tentunya mengantisipasinya dengan cara meningkatkan kewaspadaan kita Baik kewaspadaan individu, masyarakat dan juga kita melakukan penguatan-penguatan kewaspadaan Dengan meningkatkan surveilan kita Baik, berarti di Indonesia sudah ada 15 kasus yang kita lakukan Ditatemukan 10 diantaranya negatif Sehingga menunggu 5 lagi begitu Bu Nadia Dan saat ini Ibu katakan di media sosial beberapa waktu belakangan Banyak yang mengatakan bahwa adanya rumor Bahwa M-Pox ini bisa menular melalui udara Nah terkait dengan hal ini seperti apa Bu Nadia penjelasannya Ya jadi M-Pox ini penularannya adalah jelas kontak langsung Jadi kontak langsung apakah itu kontak langsung melalui hubungan seks Ataupun sentuhan dari kulit ke kulit Jadi kontak langsung dengan cairan tubuh ataupun lesi daripada M-Pox Itulah yang menyebabkan terjadinya penularan Nah dikatakan penularan melalui droplet itu juga bisa terjadi Terutama pada kontak yang erat dan dekat Jadi berbeda dengan COVID mungkin 36 meter dropletnya itu terhirup dengan kita Tapi kalau pada M-Pox dia harus kontaknya itu Kalau melalui droplet itu dekat Sehingga menempel pada kulit orang lain Sehingga menyebabkan tertular Dan ini kita juga bisa melihat bahwa Pada benda-benda yang tercemar Yang artinya benda-benda itu misalnya pegangan pintu Pegangan tangga atau penggunaan handuk secara bersama Atau mungkin tidur di tempatnya tidur yang sama Sehingga menggunakan spray yang sama Itu berpotensi untuk menyebabkan terjadinya penularan Jadi walaupun bukan kontak langsung ya Tadi dengan kulit-kulit ataupun serum Ataupun cairan tubuh atau lesi tubuh Tapi bisa juga tadi dengan kontak langsung pada benda-benda yang tercemar Atau melalui droplet yang benar-benar jaraknya itu dekat dan erat Yang kemudian bisa terjadi Terutama umumnya biasanya itu kontak melalui droplet itu sangat memungkinkan Pada kejadian di rumah tangga ya Karena kemudian atau di rumah atau di keluarga Karena itu kan memang dekat sekali hubungan antara satu orang dengan orang lainnya Baik Bu Nadia kita juga menemukan dari laman Kemenkes Terdapat dua kategori empoks virus Yakni kelet satu dari Afrika Tengah dan juga kelet dua dari Afrika Barat Sebenarnya apa yang membedakan dari dua kategori empoks ini Bu Nadia Secara kasat mata apakah gejalanya bisa dikenali begitu Bu? Ya kalau gejalanya mungkin agak sulit ya Kalau di awal-awal karena sama ya Umumnya demam terus pegel-pegel begitu ya Kemudian muncul ruam-ruam merah Dan kemudian ada pemberasaran kelenjar ketah bening Di ketiak atau di leher Nah hanya saja kalau kita tahu bahwa empoks ini punya dua varian ya awalnya Yaitu varian klit satu dan klit dua Dan klit satu itu ada subvariannya Subvariannya itu adalah subvarian satu A dan satu B Dan untuk klit dua tadi punya subvarian dua A dan dua B Nah yang satu A dan dua A ini umumnya adalah yang menular dari hewan ke manusia Tapi kalau yang satu itu tadinya hanya satu B di seluruh dunia ini Nah itu kita lihat umumnya menyerang pada orang dewasa Dan tadi pada populasi kelompok yang memiliki perilaku seks beresiko Yaitu mereka yang punya multi partner khususnya pada lelaki seks dengan lelaki Nah yang varian subvarian yang baru itu muncul belakangan Di Kongo yang kita sebut sebagai klit satu B Klit satu B ini pertama dia menyerang anak-anak dan termaja Jadi bukan hanya dewasa Kedua gejalanya lebih berat Jadi ruam-ruam merahnya itu lebih padat Kemudian lebih menyerang di arah muka ya seperti itu Dan memang lebih banyak Kalau yang klit dua B yang ada juga di Indonesia Itu lebih kecil-kecil ruam-ruamnya Jumlahnya lebih sedikit ya menyebar-nyebar gitu Seperti kita tahu lah kalau kita sakit cacar ya mbak ya Dan gejalanya lebih ringan seperti itu Dan akan bisa sembuh lebih cepat Kalau yang dua B ini dibandingkan yang satu B Nah masalahnya adalah empos ini memiliki masa inkubasi Lima sampai dua puluh satu hari sejak keterpaparan Baik Bu Nadia ini kita beralih tadi sudah Ibu jelaskan Seperti apa ciri-ciri dan bagaimana penyebarannya Kita beralih ke mitigasi penyebaran dari empos pada pelaksanaan HLF MSP dan juga Indonesia Afrika Forum Kedua di Bali pada awal bulan nanti Dari hal yang dilakukan oleh Kemenkes Seperti screening bagi para tamu negara asing Itu seperti apa nanti metode yang digunakan Dan apakah aplikasi satu sehat ini juga bisa menjadi salah satu cara Untuk bisa meminimalisir terjadinya penyebaran dari empos di Indonesia Bu Nadia Ya jadi karena kita akan menjadi tuan rumah Asia Afrika Forum ya Sehingga kita harus memberikan juga keamanan bagi para delegasi Untuk datang ke Indonesia dan juga tetap menjaga masyarakat Bali Khususnya yang akan menjadi tuan rumah Ini tidak terjangkit penyakit empos ini secara luas Jadi memang pertanggal 27 Agustus ya Sudah ada surat edaran dari Kementerian Perhubungan Untuk kemudian kita melakukan penerapan satu sehat health pass namanya Jadi setiap seluruh pelaku perjalanan dari luar negeri Dan juga para awak pesawat atau truk pesawat Itu harus mengisi satu sehat health pass ini Yang tentunya bisa kita lakukan melalui QR code yang kita sediakan di bandara-bandara terminal Ataupun pelabuhan-pelabuhan ya khususnya pelabuhan internasional ini ya Nah jadi nanti ada isian formulir yang harus diisi ya melalui scan barcode ya Dan nanti akan ditunjukkan pada saat keluar dari bandara yaitu di saat pemeriksaan biaya cukai ya Nah ini nanti akan dibedakan apakah dia berasal dari daerah yang terjangkit Atau habis mengunjungi daerah yang terjangkit Kemudian dia ada gejala atau tidak bergejala Dan terakhir apakah dia dari wayat kontak atau tidak Jadi berdasarkan tiga screening awal ini Kemudian nanti akan dilakukan penilaian apakah perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Tapi pemeriksaan suhu dengan menggunakan thermal scanner ini tetap dijalankan di bandara-bandara kita Baik ada tiga screening awal yang nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Pada saat pelaksanaan event di Bali pada 1 hingga 3 September 2024 Lalu Bu Nadia jika terdeteksi ada peserta yang terpapar MFOX Apakah dari Kementerian Kesehatan juga telah menyediakan ruang karantina di bandara Venue atau rumah sakit mana yang kita siapkan untuk alternatif hal ini Bu Nadia Ya jadi kalau memang ada yang terkena MFOX ya Dia dapat melakukan isolasi Kalau gejalanya ringan isolasi bisa dilakukan di tempat dia menginap ya Tapi tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan Karena memang kan sebagian besar itu gejalanya ringan ya Mbak Mona ya Dan kita juga sudah menyiapkan obat antivirus Terutama untuk mereka yang memiliki gejala berat Atau mereka yang punya kelainan imunitas Jadi memang MFOX itu cenderung gejalanya ringan akan sembuh sendiri Kita hanya memberikan obat-obat yang sifatnya simptomatis ya Artinya kalau dia demam kita kasih obat anti demam Nyeri kita kasih obat anti nyeri dan sebagainya Karena memang tidak ada obat khusus untuk pasien ataupun penyakit MFOX ini Nah yang lain tentunya kita melakukan vaksinasi ya Kita memprioritaskan vaksinasi misalnya kepada petugas laboratorium Petugas yang nanti akan bertugas akan kemungkinan terpapalnya besar ya Terhadap penyakit MFOX dan tadi kelompok seks beresiko tadi Yaitu mereka adalah khususnya lelaki seks yang dengan lelaki Ini yang kita lakukan selain juga pemeriksaan laboratorium Kita siapkan juga rujukan untuk laboratoriumnya Tapi delegasi tidak perlu khawatir ya Artinya rumah sakit juga sudah kita siapkan ya Bahwa selain tentunya lab rujukan ya Yang tentunya kita siapkan juga adalah Bagaimana kemudian untuk seperti rumah sakit-rumah sakit di Bali Itu seperti rumah sakit ngurah Kemudian RSUD Provinsi Bali Itu juga disiap-siagakan untuk menerima rujukan Tapi kalau gejalanya ringan ya tidak perlu dilakukan isolasi khusus ya Baik berarti rumah sakit yang ada di Bali ini sudah siap gitu Apabila nanti kita menemukan kasus MFOX pada saat pelaksanaan event 1 hingga 3 September 2024 Dan tidak ada tadi Bu Nadia menjelaskan tidak ada obat khusus untuk penyembuhan dari MFOX ini Terakhir Bu Nadia bisa disampaikan himbauannya juga kepada masyarakat khususnya Nanti yang akan meramaikan, menyukseskan pelaksanaan dari 2 event internasional di Bali pada September mendatang Silakan Ibu terkait dengan MFOX Ya jadi tentunya kita akan menjadi tuan rumah yang baik ya Untuk pertemuan internasional atau perhalatan internasional ini Sehingga 2 hal yang harus kita lakukan bagaimana para pendatang, para delegasi ini memiliki rasa aman Untuk jangan sampai terjadi potensi penularan saat mereka melakukan kegiatan Ataupun melakukan perjalanan di Bali Dan ini sudah kita siapkan dengan mulai adanya screening gejala Dengan satu sehat help us, kemudian juga ada tes PCR Yang ada gejala suspek atau gejala kontak yang kita lakukan Bahkan tes ini bisa kita siapkan di dekat venue utama daripada pertemuan forum Asia Afrika ini Untuk kemudian memudahkan sehingga tidak perlu yang bersangkutan itu Kalau ada gejala harus pergi dulu ke rumah sakit dan sebagainya Yang ketiga adalah penyiapan fast test ya Artinya bagaimana kita menyiapkan rumah sakit ya Sebagai rujukan mulai dari rumah sakit milik Kementerian Kesehatan Rumah sakit pemerintah Provinsi Bali Dan juga rumah sakit daerah Kabupaten Kota Di mana venue-nya ini berada Selain itu kita menyiapkan pengobatan Sesuai dengan standar Yang artinya termasuk penyediaan obat antivirus Untuk gejala yang berat Nah kami berharap bahwa masyarakat tentunya tetap waspada Jangan lupa bahwa kita tetap menerapkan personal higiene Yaitu cuci tangan dan juga menjaga kebersihan kita Dengan ini tentunya kita akan bisa mensukseskan acara Asia Afrika Forum Yang kedua adalah tentunya kita akan mencegah Jangan sampai kemudian virus ini infeksinya menyebar dan meluas di kalangan masyarakat Bali khususnya Baik tentu kita harapkan dengan berbagai upaya yang telah tadi disampaikan Ibu Nadia Selamat malam, Mamona, salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!